Intro Sahabat Taruna, jangan pernah ada kata bosan untuk berbuat baik dan teruslah berbuat baik. Menjadi motivasi besar keluarga besar rumah Quran Sahabat 50 yang secara konsisten melaksanakan kegiatan Jumat Berbagi Kebaikan yang disampaikan oleh Ibu Floria Yafanika Simanjunta diselah kegiatan berbagi 23 saat beras di Musola, Desa Perkebunan 50, Pondok Stasiun, Kecamatan 50, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara pada hari Jumat, tanggal 27 Mei 2022. Semoga yang dilaksanakan menjadi berkah dan bermanfaat bagi yang memberi dan yang menerima. Dari Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara, Des Nastion, Tim Liputan Taruna Global News TV mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam ketika Jumat. Alhamdulillah hari ini kami dari rumah Quran Sahabat telah selesai membagikan 23 paket tembakong untuk duafa dan anak yatim di Desa Perkebunan 50, Pondok Stasiun. Semoga apa yang ditutupkan oleh para dengantuan sedekah Jumat menjadi keberkahan bagi yang menerima dan yang memberikan. Jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Teruslah berbuat baik dalam berbagi kebaikan. Salam sedekah Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!